Halo semuanya, saya Fadrin Halwi, mahasiswa dari Institut Sini Budaya Indonesia Bandung semester 4, jurusan teater. Hari ini, saya akan memamerkan hasil gambar teman saya yang bernama Anjar Mustiqawati dan video ini sebagai tugas mata kuliah estetika 2 yang dimana saya akan menilai teknik of analogi dari gambar berikut. Gambar ini, seorang perempuan yang punya mimpi bingung akan mimpinya. Yang pertama, gambar kapal ini menyimbolkan perjalanan dia. Kenapa letaknya berada di leher? Jadi itu menandakan terikat pada orang itu. Yang kedua, kenapa ada rumput di punggungnya? Itu menyimbolkan kekokohan yang beralasan rumput kalau dicabut pasti tumbuh terus-menerus. Yang ketiga, gambar itu yang berwarna merah adalah darah yang menggambarkan perjalanan dia penuh perjuangan yang bertumpah darah. Menurut saya, Anjar Mustiqawati sangat cocok memilih perahu layar yang menyimbolkan perjalanan dia pada mimpinya. Baik, gitu saja. Terima kasih. Nama saya Fadjen Awi. Cheerio! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadir Hamullah. Saya dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang teknik of analogy yang berdasarkan tema impian. Dan di sini teman saya yang bernama Rania Riyanti menggambarkan figur seperti gambar yang ada di sebelah saya ini. Ya, di sini teman saya menggambarkan sesosok figur yang menggambarkan seseorang. Di sini ada gambar seseorang yang menggunakan kepala bola dunia atau kepala global. Nah, di sini terlihat ada seseorang yang berpakaian rapi dan mengacungkan pelunjung. Di sini teman saya menganalogikan seseorang pemimpi selalu berpikir besar dan dia tidak memikirkan hal-hal kecil dalam mimpinya. Pada analogi ini, Rani mengartikan tentang seseorang yang ingin menjadi otak dari kesuksesan dunia. Nah, otak sebagai organ literal manusia, sebagai pusat syaraf yang berfungsi sebagai tempat untuk berpikir, kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan pergerakan tubuh. Bumi adalah tempat makhluk hidup, tempat segala rasa keadaan bagi para penghuninya. Tempat seseorang untuk berpikir, bersikap, dan bermimpi. Seseorang yang berpakaian rapi dan berdasi menandakan orang yang berpendidikan dan kesuksesan. Dalam analogi ini, nah di sini ada di gambar ini, seseorang ini sedang mengacungkan telunjuknya. Jari telunjuk itu yang mengacung atau menunjukkan angka satu mempunyai dua arti. Yang pertama, angka satu diakini sebagai angka terbaik dari semua angka. Dan semua orang ingin menjadi nomor satu. Dan yang kedua, mengacungkan tangan menyatakan aku. Di sini, orang yang mengacungkan tangan itu ingin menjadi seseorang nomor satu. Nah, untuk penelitian dan penilaian dari gambar ini, ya cukup bagus dan menarik. Impian yang sangat besar dari seseorang. Ini sangat memberikan contoh untuk kita semua. Bahwa kita harus menjadi seseorang yang hebat, yang sangat disegani, yang sangat dihargai di dunia. Dan kita tidak memandang orang itu seperti apapun. Dan penilaian saya, itu saja. Mungkin, ya saya menilai gambar-gambar di sini cukup bagus dan sangat bisa dipahami untuk kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan nama aku Dea Amelia Putri. Aku mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dari jurusan teater. Kali ini, teman-teman, aku akan membahas tentang teknik of analogy dari mata kuliah estetika semester 4. Langsung saja, sebelum untuk membahas teknik of analogy, aku akan memberikan satu contoh gambar. Teman-teman, ini adalah gambar yang akan kita bahas teknik of analogy-nya. Gambar ini mengambil tema kondisi mental dengan penerapan kehilangan identitas berbentuk instalasi. Ayo teman-teman, gambar ini merupakan gambar patung Liberty telanjang. Deskripsi gambar ini sendiri dengan penerapan tema yang diberikan menurut saya pas. Seperti yang kita tahu, bahwa patung Liberty merupakan lambang atau simbol atau identitas dari negeri Amerika. Simbol selamat datang dan juga simbol kebebasan serta kemerdekaan rakyat Amerika. Yang pada intinya adalah patung Liberty merupakan lambang atau identitas itu sendiri yang berbentuk instalasi. Dari gambar ini sendiri, sesuai dengan keterangannya, kemerdekaan dan kebebasan sudah ditelanjangi. Dengan tema kondisi mental dan gambar patung Liberty telanjang, saya kira dengan penerapan yang diberikan, gambar ini sangat pas dan berbentuk instalasi. Cukup segitu teman-teman menurut saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.